Pemerintah Aceh mulai menerapkan kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi atau TAPE Melalui Pergub Aceh nomor 56 tahun 2022 tentang kriteria dan tata cara pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Aceh memberikan insentif anggaran kepada pemerintah kabupaten kota yang berkinerja baik dan berkontribusi menjaga lingkungan hidup Kami berharap implementasi TAPE bisa memberi kontribusi yang terstruktur dari tingkat kabupaten hingga pusat Untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional sampai tahun 2030 Ujar asisten bidang perekonomian dan pembangunan sekda Aceh Mawardi saat membuka kegiatan launching dan sosialisasi kebijakan TAPE Aceh di Hermes Hotel pada Kamis 9 Februari 2023 Mawardi mengatakan komitmen untuk mitigasi perubahan iklim melalui lingkungan hidup berkelanjutan sudah dimulai Pemerintah Aceh sejak 15 tahun yang lalu Komitmen tersebut seperti penerbitan kebijakan moratorium logging atau jeda tebang pada tahun 2007 Pendirian forum gubernur dunia peduli terhadap isu perubahan iklim pada 2007 Terbaru pemerintah Aceh menginisiasi rencana pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau pada 2020 Mawardi menjelaskan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah beberapa program mitigasi perubahan iklim ditempatkan di bawah kewenangan kabupaten kota Sementara itu, Program Director Environmental Governance Unit de Asia Foundation R. Alam Surya Putra Menyampaikan apresiasi karena Aceh menjadi provinsi ketiga di Indonesia yang menerapkan kebijakan TAPE Ia mengatakan pihaknya akan terus memberikan dukungan pendampingan Untuk daerah yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!